Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 9. Kata cuisan budi yang sangat besar itu tak bisa tidak dibalas. Sinona tertawa dingin. Bagus. Aku baru tahu bahwa tujuanmu hanya untuk membayar hutang. Katanya, kalau aku tidak mengantar samkomu, biarpun aku terluka lebih berat lagi, biarpun kau lihat aku sudah hampir menghembuskan napas penghabisan, kau tentu tak sudi menolong. Mendengar perkataan itu, cuisin ternganga. Ah, itu sih belum tentu. Katanya tergugu. Tiba-tiba ia lihat Sinona menggigil, sebagai tanda bahwa racun sudah mulai naik ke atas kau sungguh gila. Katanya dengan suara berkhawatir. Janganlah kau main-main lagi dengan jiwamu sendiri. Nonain menggigit gigi. Kalau kau tidak mengaku bersalah biar bagaimanapun juga, aku tak sudi ditolong olehmu. Katanya. Kulit mukanya yang putih sekarang berubah pucat dan tubuhnya agak bergemetaran, sehingga pemuda itu jadi lebih tak tega lagi. Ia menghela nafas raya berkata. Baiklah. Hitung-hitung aku yang salah dan kau tidak bersalah. Tak bisa. Kata Sinona. Kalau salah, ya salah. Mengapa kau menggunakan perkataan hitung-hitung? Mengapa sesudah menghela nafas, baru kau mengaku salah? Hektometer. Pengakuanmu tidak keluar dari hati yang jujur. Sebab perlu menolong jiwa, Cui Sansungkan bertengkar lagi. Kaisar langit di atas, malaikat sungai di bawah, dengan hati yang setulus-tulusnya aku ingin menyatakan kepada Nonain. Ia tak dapat meneruskan perkataannya sebab belum tahu nama si Nona. Insoso. Menyambungi Nona itu. HMM, kepada Nonain Soso, bahwa dalam segala hal, akulah yang bersalah, atau tegasnya, aku mengaku bersalah. Insoso bunga hatinya, ia tertawa dengan paras berseri-seri. Tapi hampir berbareng, kedua lututnya lemas dan ia jatuh duduk di kursi. Buru-buru Cui Sansungkan mengeluarkan sebutir pek Cui Simtan, yaitu peluntuk melindungi jantung dari segala rupa serangan racun, yang lalu diberikan kepada Soso. Sesudah ia menggulung tangan baju si Nona dan mendapat kenyataan, bahwa separuh lengan itu sudah berwarna hitam ungu dan hawa racun terus naik ke atas dengan cepatnya. Sambil mencekut bahu si Nona dengan tangan kirinya, lah menanya, apa yang dirasakan olehmu? Dadaku menyesat. Jawabnya, mengapa kau tidak cepat-cepat mengaku salah? Kalau aku mati, kaulah yang berdosa. Tentu saja Cui Sansungkan tidak meladani perkataan seperti anak kecil itu. Tak apa-apa, legakanlah hatimu. Katanya dengan suara lemah lebut. Longgarkan semua otot-ototmu, jangan menggunakan tenaga sedikitpun, berbuatlah seperti kau sedang tidur pulas. Aku merasa seperti juga sudah mati. Kata si Nona. HMM. Sesudah terluka begitu, dia masih begitu gila-gilaan. Kata Cui Sans dalam hatinya. Selaka sungguh orang yang jadi suaminya. Memikir begitu, jantungnya memukul keras, karena kuatir si Nona dapat menebak apa yang dipikirnya. Ia melirik muka si Nona yang kelihatan bersemu dadu, seperti orang kemalu-maluan. Tiba-tiba kedua matuk kebentrok dan mereka saling melengus. Tiong Rho Kho. Tiba-tiba Soso berkata dengan suara perlahan. Aku bicara sembarangan saja. Kuharap kau tidak gusar. Mendengar perubahan panggilan dari Tiong Rho Hiap jadi Tiong Rho Kho, hati Cui Sans berdebar-debar semakin keras. Tapi lain saat, ia segera menjernihkan pikiran dan mengempos semangat untuk mengarahkan Lho Okang. Perlahan-lahan semacam hawa hangat naik dari perutnya ke atas dan lalu berkumpul di kedua lengan tangannya. Selang beberapa saat, dari kepala pemuda itu keluar ruat putih, sedang keringatnya turun berketel-ketel, sebagai tanda, bahwa ia tengah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Bukan main rasa terima kasihnya Soso, ia mengerti, pada saat Cui Sans tak boleh diganggu maka ia pun segera meramkan kedua matanya dan tidak berani mengeluarkan sepatah kata. Mendadak terdengar suara plok. Sebatang Piau melompat keluar kira-kira setombak jauhnya dan menghantam dinding gubuk perahu, disusul dengan mancurnya darah hitam dari lubang luka. Lengan yang hitam itu perlahan-lahan berubah merah, sesaat kemudian, Piau kedua melompat keluar. Selagi Cui Sans mengempos semangat untuk mengeluarkan Piau yang terakhir sekonyong-konyong terdengar seruan orang. Hei! Apa inkonio ada di situ? Cui Sans heran, tapi karena sedang mengerahkan tenaga, ia tidak menggubris. Siang Taiko lekas kemari. Demikian terdengar teriakan si tukang perahu. Ada orang jahat mau menganiaya inkonio, bangsat. Jangan kurang ajar. Demikian terdengar teriakan menggeledek dari sebuah perahu yang sedang mendatangi dengan cepatnya. Insoso membuka matanya dan bersenyum, dengan paras seperti orang ingin meminta maaf untuk salah mengerti itu. Piau yang ketiga ternyata masuk dalam sekali di daging Sinona, sehingga sesudah tiga kali menggunakan seantro tenaga dalamnya, senjata rahasia itu belum juga bisa didesak keluar. Sementara itu sesudah terdengar suara penggayu memukul air sebuah perahu sudah datang dekat sekali. Sesaat kemudian, perahu Sinona bergoyang sedikit, karena hinggapnya kaki manusia di papan perahu. Tanpa menengok, Cui-san terus mengempos semangat. Dengan tindakan lebar, orang itu masuk ke dalam gubut perahu. Melihat kedua tangan Tiongoro hiap mencekal lengan kiri Sinona, ia tentu saja tidak menduga bahwa pemuda itu tengah mengobati luka Insoso. Dengan kegurasan meluap, ia mengangkat tangannya dan menghantam punggung Cui-san bangsat. Lepaskan bentaknya. Cui-san tidak menangkis. Sambil menarik nefas, ia pasang punggungnya. Bak, pukulan itu kena tepat pada sasarannya. Sebagai salah seorang murid terutama dari Butongpei, Lua Kang Tio Cui-san sudah mencapai tingkat tertinggi dan ia memiliki juga kepandayan luar biasa. Demikianlah, tanpa bergerak, dengan ilmu meminjam tenaga memindahkan tenaga, ia memindahkan tenaga pukulan itu ke telapak tangannya sendiri. Blok, Bwe Hoa Piao yang ketiga melompat keluar dari lengan Insoso dan menancap di papan gubuk perahu. Sesaat itu, orang yang menyerang sudah mengirim pukulan kedua. Ia terkesiap melihat akibat pukulannya yang pertama, sehingga tangannya yang tengah menyambar berhenti di tengah udara. Inko Nio, kau, apakah kau terluka? Teriaknya. Sinona tidak menyaut. Sebagai seorang jago yang berpengalaman, begitu melihat darah hitam yang mancur dari lengan Sinona, orang itu sudah mengerti bahwa ia telah berbuat suatu kehilafan. Ia merasa sangat menyesal dan menduga Tio Cui San telah mendapat luka berat karena pukulannya itu hebat luar biasa. Buru dua ia merogos aku dan mengeluarkan obat untuk diberikan kepada pemuda itu. Cui San menggelengkan kepala dan setelah melihat darah hitam sudah berubah merah, perlahan dua ia melepaskan lengan Sinona. Ia menengok dan berkata sambil tertawa. Tenaga pukulanmu sungguh tidak kecil. Orang itu kaget bukan main. Dengan pukulan serupa itu, entah sudah berapa banyak jago dua binasa dalam tangannya sungguh heran, pemuda itu seperti juga tidak merasakan apapun jua. Ia mengawasi dengan mulut ternganga dan berkata dengan suara terputus dua. Kau, kau. Ia mengangsurkan tiga jari yang lalu ditempelkan kepada Cui San biar aku main dua sedikit dengannya. Pikir pemuda itu. Yang segera mengerahkan luakang dan jantungnya lantas saja berhenti berdenyut serupa kepandayan yang hanya dimiliki oleh seorang yang luakangnya sudah mencapai puncak tertinggi. Begitu menyentuh nadi Cui San, paras maka orang itu berubah pucat karena nadi itu tidak mengetuk lagi. Dalam kagetnya, ia merabah dada pemuda itu dan hatinya mencelos, sehingga ia melompat ke belakang sambil mengeluarkan seruan tertahan. Inko Nio, apakah tuan ini sahabatmu? Tanya Cui San sambil tersenyum. Mengapa kau tidak memperkenalkannya kepadaku? Sambil berkata begitu, ia menyambuti sapu tangan yang disodorkan oleh Esoso dan lalu membalut luka di lengan nona itu. Mendengar suara Cui San yang tidak berubah sedikit pun jua, keheranan orang itu tak mungkin dilukiskan lagi. Siang Tan Kyo, kau tak boleh kurang ajar. Membentak si nona. Inilah Tiong Gau Hiap dari Butong Pei. Orang itu buru-buru memberi hormat dan berkata dengan suara kagum aha. Kalau begitu Tiong Gau Hiap dari Butong Cip Hiap. Tak heran jika luakangnya sedemikian tinggi. Aku yang rendah Siang Kim Peng dan aku memohon maaf untuk kekurang ajaranku. Cui San mengawasi orang itu yang berusia kurang lebih 50 tahun. Mukanya bupeng dengan otot-otot yang menonjol keluar dari telapak tangannya lebar seperti kipas sehingga selintas saja mengetahui bahwa orang Si Siang itu adalah seorang ahli silat GW Aki. Ia mengerti bahwa jika luakangnya belum sempurna betul, pukulan yang tadi sudah pasti akan mengambil jiwanya sendiri. Sesudah memberi hormat kepada pemuda itu. Siang Kim Peng lalu menjalankan peradatan dihadapan In So So yang menerimanya dengan sikap acuh tak acuh. Cui San jadi sangat beran. Dari pukulan Siang Kim Peng, ia tahu bahwa orang itu bukan sembelarang orang. Tapi mengapa In So So berani bersikap begitu kurang ajar terhadapnya dan dia juga kelihatannya menerima baik sikap dari si Nona. Di lain saat, Siang Kim Peng berkata dengan suara perlahan. Hian Bu Tan Pek Tanko telah menjanjikan orang-orang Hei Si Pei, Kia Keng Pang dan Ho Kian Sin Kun Bun untuk mengadakan pertemuan besok pagi di Pulau Ong Po An San di mulut Sangai Ken Tong Kang, guna mengangkat senjata dan menetapkan keangkeran. Jika, kesehatan Nona agak terganggu, biarlah si Yao Jin lebih dulu mengantarkan Nona pulang ke Lim An. Menurut pendapatku, Pek Tanko sudah lebih daripada cukup untuk membereskan segala urusan di Ong Po An San. Sosong mengeluarkan suara di hidung. Hei Si Pei, Kia Keng Pang, Sin Kun Bun. HMMM, apakah Chiang Bun Jin Hoa Kun Bun Kuei Sem Kun, turut datang juga? Tanyanya. Ya, ku dengar ia akan datang sendiri dengan mengajak 12 muridnya yang terutama. Jawabnya. Sin Ona tertawa dingin. Meskipun nama Kuei E San Kun sangat cemerlang, tapi dia bukan tandingan Pek Tanko. Katanya. Siapa lagi yang bakal turut serta? Sesudah berdiam sejenak, barulah Siang Kim Peng menjawab. Menurut Warta, dua orang Kiam Kek, ahli silat pedang, muda dari Kun Lun Pei juga akan menghadiri pertemuan itu, untuk melihat Tu, Tu, Tu. Ia melirik Tio Cui San dan tidak meneruskan perkataannya. Mereka mengatakan mau lihat-lihat Tu Leong Tu. Tanya So So. Hektometer, mungkin, sesudah melihat dalam hati mereka timbul rasa serakah, mendengar perkataan Tu Leong Tu. Cui San terkejut, tapi sebelum ia keburu membuka mulut untuk menanyakan terlebih jauh, Sin Ona sudah berkata pula. HMM, selama beberapa tahun ini, dalam rimba persilatan, gelombang tiangkang yang disebelah belakang mendorong gelombang yang disebelah depan. Orang-orang Kun Lun Pei tak dapat dipandang enteng. Luka di lenganku tidak berarti. Begini saja. Aku akan turut pergi ke situ untuk menonton keramaian. Mungkin sekali aku akan perlu memberi bantuan kepada Pek Tan Chu. Ia berpaling kepada Tio Cui San dan menyambung perkataannya. Tio Ngoh Yap, di sini saja kita berpisahan. Aku menumpang di perahu Siang Tan Ko dan Ka sendiri boleh menggunakan perahuku untuk kembali ke Liman. Butong Pei jangan kerembet dalam urusan ini. Terlukanya Sam Ko agaknya bersangkut paut dengan Tu Leong Tu. Kata Cui San apakah Nona dapat memberi keterangan lebih jelas mengenai hal itu? Seluk-beluk kejadian itu tidak diketahui jelas oleh Ku. Jawabnya, kau harus tanya Sam Komu sendiri. Cui San mengerti, So So Sungkan memberi keterangan dan ia pun tak mau mendesak lagi. Orang yang melukakan Sam Ko sangat ingin memiliki Tu Leong Tu. Katanya di dalam hati. Menurut Siang Tan Kyo, pertemuan di Ong Po An San adalah untuk mengangkat senjata dan menetapkan keangkran. Apakah bisa jadi Tu Leong Tu berada dalam tangan mereka? Jika benar begitu, orang-orang yang mencelakakan Sam Ko tentu juga turut datang ke pulau itu. Memikir begitu, ia lantas saja menanya. Apakah To O Su yang menyerang kau dengan dua Hoa Piao akan turut datang di pulau itu? Su Su tertawa sebaliknya dari menjawab pertanyaan orang. Ia balas menanya. Kau pun ingin menonton keramaian, bukan? Baiklah. Kita pergi bersama-sama. Ia menengok kepada Siang Kim Peng dan berkata pula Siang Pang Chu, peraumu jalan duluan. Baik. Jawabnya sambil membungkuk dan lalu berjalan pergi, seperti caranya seorang pegawai terhadap majikannya. Si Nona hanya mengangguk sedikit. Tapi Cui San, yang menghargai ilmu silatnya orang itu, sudah mengantarkarnya sampai di pintu gubuk perabu. Sesudah itu, Sosong menggapai jurumudi seraya membentak. Kemari kau. Paras muka si tukang perau lantas saja berubah pucat dan tubuhnya mengjigil. Ia mengerti, bahwa tadi ia sudah berbuat kesalahan dengan teriak-teriakannya dan sekarang ia akan mendapat hukuman. Dengan bibir bergemetaran, ia berkata. Siau, Siau Jen tidak sengaja. Mohon, mohon Kou Nio sudi mengampuni titik. Si Nona tidak menjawab, sehingga dia jadi lebih ketakutan dan dengan sorot metu memohon pertolongan, ia mengawasi Cui San, yang merasa sangat tidak mengerti akan sikapnya itu. Bahwa jurumudi tersebut sudah berteriak-teriak meminta pertolongan Siang Kim Peng, adalah karena salah mengerti, karena ia menduga Cui San mau mencelakakan Sosong. Tapi, teriakannya itu adalah sebab kesetiaannya terhadap Si Nona. Mengapa ia sudah begitu ketakutan? Di lain saat, Si Nona berkata dengan suara kaku. Matamu tak ada bijinya, kupingmu tuli. Perlu apa kau mempunyai metu dan kuping? Mendengar comelan itu, paras muka si jurumu dilantas berubah girang, sebab ia tahu Si Nona sudah mengampuni jiwanya. Baru-baru ia menekuk lutut seraya berkata. Banyak terima kasih untuk kemurahan hati Nona. Hampir berbareng, ia meraba pinggannya dan menghunus sebilah pisau yang lalu digunakan untuk memotong kedua kupingnya. Sesudah itu, ia mengangkat pisau itu tinggi-tinggi ditujukan ke arah matanya. Bukan main kagetnya Cui San bagaikan kilat tangannya menyambar dan dua jirinya menjepit pisau itu yang sedang meluncur turun ke metusi jurumudi. Engkau, Niu, katanya. Dengan memeranikan hati, aku memohon belas kasihanmu. Soso mengawasi ke arah pemuda itu dan kemudian berkata dengan suara perlahan. Baiklah. Ia menengok pada si tukang perau dan menyambung perkataannya. Lekas haturkan terima kasih pada Tiongoh Hiap. Dengan tersipu-sipu, ia segera menekuk lutut dan manggut-manggutkan kepalanya berulang-ulang kali di hadapan Cui San dan kemudian berlutut lagi di hadapan Soso. Sesudah itu, ia mundur ke belakang dan dengan suara nyaring memerintahkan ke anak buah perau menaikan layar. Sementara itu, Cui San berdiri membelakang Soso dan mengawasi air yang luas tanpa mengeluarkan sepatah kata. Di dalam hati, ia merasa heran bagaimana seorang wanita yang berparas begitu cantik mempunyai tangan begitu kejam. Soso melirik pemuda itu dan melihat pakaiannya yang pecah di bagian punggung karena pukulan siang kimpeng, ia segera berkata. Buka pakaianmu. Aku mau tambal. Tak usah. Kata Cui San kau kira aku tidak bisa menjahit? Tanya si nona. Bukan begitu. Kata pula pemuda itu dengan suara pendek dan matanya tetap memandang ke tempat jauh. Di dalam hati, ingat kebinasaan Yark sangat menyedihkan dari orang-orang Kliung Bon Piau Kliok. Tapi, sebaliknya daripada membunuh manusia yang begitu kejam, ia malahan sudah menolongnya dengan mengeluarkan Piau beracun. Biarpun pertolongan itu adalah untuk membalas budi orang yang sudah membantu suhengnya, akan tetapi, sepak terjangnya tetap tidak dapat dibenarkan dan ia merasa bahwa dalam tindakannya itu, ia tidak bisa memberdakan yang jahat dan yang baik. Diam-diam ia mengambil keputusan, bahwa begitu lekas pertemuan di pulau Ong Po An San sudah selesai, ia akan berpisahan dengan nona itu untuk selama-lamanya. Melihat paras muka Cui San yang suram, Soso lantas saja dapat menebak apa yang dipikirnya. Ia tertawa dingin dan berkata, bukan saja Tau Tai Kim, Ciok dan Su Piau Tau, bukan saja semua orang dari Liyong Bon Piau Kiyok dan dua pendeta Siow Lim itu, tapi Hui Hang pun dibunuh oleh ku. Aku memang sudah mencurigai kau, hanya aku tidak tahu kera bagaimana kau membunuhnya, kata Cui San tak usah heran. Kata Si Nora. Waktu itu aku merendam di dalam air dan mendengari pembicaraan kamu. Sesudah didesak olahmu, tiba-tiba Hui Hang merasa, bahwa muka kita memang berbeda, tapi sebelum ia keburu mengaku, aku mendahului melepaskan sebatang jerum ke dalam mulutnya. Kau coba mencari aku di gombolan pohon dan rumput-rumput tinggi, tapi aku sendiri enak-enak merendam di air. Sebagai akibat dari perbuatanmu itu, pihak Siow Lim menuduh aku. Kata Cui San dengan menjengkol. Inko Nio, kau sungguh pintar dan tanganmu benar-benar lihai. Soso berlagapilon. Ia bangun berdiri dan berkata sambil membungku. Terima kasih Tio Ngohiap memuji aku terlalu tinggi. Cui San jadi semakin gusar. Inko Nio. Bentaknya. Aku seorang si Tio belum pernah berbuat kesalahan apapun jua terhadapmu. Tapi mengapakah sudah begitu tega mencelakakan aku? Soso bersenyum. Aku bukan ingin mencelakakan kau. Katanya dengan suara tenang mengapa aku sudah berbuat begitu? Siow Lim dan Butong adalah dua partai persilatan yang sangat besar dan ternama. Aku hanya ingin mereka bertempur untuk menyaksikan siapa sebenarnya yang lebih kuat. Mendengar pengakuan Sinona, Cui San terkejut. Sedikitpun ia tak nyana wanita cantik itu mempunyai tujuan yang begitu hebat kalau siow Lim dan Butong sampai bertempur entah berapa banyak korban yang akan rubuh dan kejadian itu bakal merupakan suatu peristiwa hebat dalam merimba persilatan. Pikirnya. Para Sinona sendiri tetap berseri-seri dan sambil menggoyang-goyangkan kipasnya, ia berkata. Tiongho Hiap, bolehkah kulihat tulisan dan lukisan di kipasmu? Sebelum Cui San keburu menjawab, di perabu siangkim pengsekonyong-konyong terdengar suara teriakan. Apa perahu kia kengpang? Siapa yang berada di perahu? Siow Pangko dari kia kengpang ingin menghadiri pertemuan di Pulau Ong Poansan. Inko Nyo dan Kociak Tan Siang Tan Ko berada di sini. Teriak seorang dari perahu siangkim peng. Kalian diharap mengikuti saja dari belakang, jika Pahdiyekowin Kau Ko sendiri yang berada di situ, kami bersedia untuk mengalah. Jawab seorang dengan suara keras. Kalau orang lain, maaf saja. Mande agar perkataan Pahdiyekowin Kau Ko. Cui San kaget, karena ia belum pernah mendengar nama agama, kau, itu, baik dari gurunya, maupun dari luaran. Ia melongo keluar jendela dan dilihatnya di sebelah kanan terdapat sebuah perahu yang bentuknya menyerupai seekor ikan paus. Di kepala perahu terlihat sinar putih yang berkilau-kilauan karena dipasangnya puluhan pisau sebagai gigi ikan, sedang badan perahu yang melengkung dan buntutnya yang mengacung ke atas berbentuk seperti buntut ikan paus. Layar perahu sangat lebar dan jalannya perahu itu lebih cerat daripada perahu siangkim peng. Kie Keng Pang, partai ikan paus raksasa, adalah sebuah perkumpulan bajak laut yang berkeliaran di sepanjang pantai provinsi, Kangso, Tiatkang dan Hokian. Mereka membajak, membunuh dan melakukan lain-lain perbuatan terkutuk, tapi sebegitu jauh, karena licinnya, mereka belum dapat ditumpas oleh Angkatan Laut Negeri dan selama puluhan tahun mereka malang melintang di perairan Lautan Tonghei. Siangkim peng segera maju dan berdiri di kepala perahu. Bexiao Pangcu, teriaknya. Inko Unio berada di sini. Apakah Kasungkan memberi sedikit muka kepada kami? Dari gubuk perahu Kie Keng Pang muncul seorang pemuda yang mengenakan pakaian warna kuning. Ia tertawa dingin seraya berkata. Di daratan, pehbie kau boleh menjagoi, di air Kie Keng Pang yang memegang kekuasaan. Mengapa kami mesti mengalah dan membuntuti kamu dari belakang mendengar pembicaraan mereka? Chu Isan juga merasa bahwa Ker Ker Pehbie kau terlalu sombong. Sementara itu, anak buah Kie Keng Pang sudah menaikkan lagi sebuah layar, sehingga jalannya perahu jadi semakin laju, dengan begitu jadi sukar dapat diubar lagi. Siangkim Pang mengeluarkan suara di hidung. Kie Keng Pang, Hektometer. Tu Leong Tu, juga. Tu Leong Tu. Demikian terdengar perkataannya. Karena suara angin yang menderu-deru dan jarak antara kedua perahu sudah agak jauh, maka Bek Siaw Pangko hanya dapat menangkap perkataan Tu Leong Tu. Ia kelihatan kaget dan buru-buru memerintahkan anak buahnya memperlambat jalan perahu. Beberapa saat kemudian, perahu Siangkim Pang sudah mendekati. Siang Tan Kyo, apa kau kata? Tanya pemuda itu. Bek Siaw Pangko. Hian Bun Tan Pek Tan Kyo kami, golok Tu Leong Tu itu. Jawab Siangkim Pang. Chu Isan merasa heran karena terputus-putusnya jawaban Siangkim Pang. Sementara itu, kedua perahu sudah jadi semakin-makin dekat. Tiba-tiba terdengar suara gedubrakan disusul dengan teriakan orang. Ternyata di luar dugaan semua orang, dengan mendadak Siangkim Pang mengangkat jangkar dan melontarkannya ke perahu Kye Keng Pang. Suara rantai dan mencangkolnya jangkar di perahu Kye Keng Pang dibarengi dengan jeritan kesakitan dan ada orang anak buah perahu. Peep. Komahai. Apa kau gila? Bentak Bek Siaw Pangko. Anak buah Siangkim Pang buru-buru mengangkat sebuah jangkar lain yang lalu dilemparkan lagi ke perahu Kye Keng Pang dan dua buah jangkar itu telah mengambil jiwanya tiga orang anak buah. Di lain saat, kedua perahu hampir berdampatan. Bek Siaw Pangko melompat ke pinggir perahu dan coba mengangkat salah sebuah jangkar. Tapi sebelum ia berhasil, Siangkim Pang sudah mengayun tangan kanannya dan serupa benda warna biru yang menyerupai buah semangka menghantam tiang layar tengah. Benda itu, yang terbuat daripada baja, adalah salah sebuah dari sepasang senjata Siangkim Pang yang berantai emas dan digunakan sebagai bandringan. Semangka Itu adalah senjata berat yang dipegang di tangan kiri 95 kati beratnya. Sedang yang di tangan kanan 105 kati. Dari situ dapatlah dibayangkan, betapa hebat tenaga orang Siang. Jika tak mempunyai tenaga ribuan kati, ia pasti tidak akan dapat menggunakan senjata seberat itu. Begitu dihatam dengan semangka. Kanan, tiang layar itu bergoyang-goyang. Semangka Kiri menyusul dan disusul pula dengan semangka. Kanan Krek, 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 berat Tiang yang kasar itu tak tahan dan patah. Keadaan jadi terlebih kalut dengan anak buah kieh keng Pang berteriak-teriak, sambil menghunus senjata. Tanpa mempedulikan segala kekacauan itu Siangkim Pang melompat ke belakang parau itu dan menghantam tiang layar belakang. Tiang itu banyak lebih kecil dan sekali dihajar, lantas saja ambruk. Pek Siau Pangkau sebenarnya mempunyai kepandayan tinggi. Senjatanya dinamakan Hunsun Goh Diyecek, sepasang pusut yang panjangnya kira-kira satu kaki dan sangat cocok untuk digunakan dalam pertempuran di dalam air. Tapi dalam kaget dan bingungnya, sebelum ia keburu berbuat suatu apa, Siangkim Pang yang bergerak luar biasa cepat, sudah mematahkan dua tiang layarnya. Dengan adanya Peh Diye Kau, di atas air pun kieh keng Pang tak mempunyai kekuasaan. Teriak orang si siang itu sambil melontarkan sebuah semangka. Kelambung parau musuh yang lantas saja berlubang besar dan air mengalir masuk. Anak buah kieh keng Pang jadi semakin bingung. Dengan meti merah Bek Siau Pangkau mencabut pusutnya dan dengan sekali menotol kaki di depan parau, badannya melesat ke parau musuh. Selagi tubuh pemuda itu berada di tengah udara tiba-tiba Siangkim Pang melontarkan senjatanya ke muka pemuda itu. Serangan itu yang dikirim secara mendadak dan kejam mengejutkan sangat sekali. Hati Bek Siau Pangkau. Celaka. Teriaknya sambil menotok semangka. Itu dengan kedua pusutnya dalam usaha melompat balik dengan meminjam tenaga tersebut. Jika ilmu mengentengkan badannya bersamaan dengan ilmu Tio Cuisan, bukan saja ia akan dapat mengelakkan serangan itu, tapi ia juga bisa balas menyerang. Tapi dalam segala hal, dia masih kalah jauh dari jago Butong P itu. Semangka. Is menarik pulang kedua jangkar yang mencantol di perahu musuh. Tanpa diperintah lagi oleh Tanko mereka anak buah perahu Pah Bia Kau lantas saja menaikkan layar dan perahu itu perlahan-lahan mulai bergerak, tapi sebentar kemudian melaju ke depan dengan amat cepatnya. Melihat Kerus Yangkim pemerubuhkan musuh, jantung Tio Cuisan bardebar keras. Jika tak mempunyai kepandayan meminjam tenaga memindahkan tenaga, tadi aku tentu sudah binasa dalam tangannya. Tanda petik. Pikirnya. Ia melirik insoso yang bersikap tenang-tenang saja, seolah Hoah tidak terjadi kejadian luar biasa. Tiba-tiba di sebelah kejauhan terdengar suara guru. Itulah tanda, bahwa air pasang sedang mendatangi. Walaupun anak buah Kie Keng Pang pandai berenang, mereka tak nanti dapat melawan gelombang pasang yang seperti gunung. Bahaya yang dihadapi mereka lebih besar lagi, karena pada waktu itu, mereka berada di muara tempat bertemunya sungai dan lautan, sehingga lebarnya permukaan sungai sampai puluhan li. Maka itulah, begitu mendengar guru, anak-anak Kie Keng Pang ketakutan setengah mati dan berteriak-teriak minta pertolongan, tapi perahu Siang Kim Peng dan Insoso tidak meladeni dan terus berlayar ke jurusan Timur Cuisan melongo keluar jendela dan melihat perahu ikan pawas itu sudah tenggelam separuh. Mendengar teriakan-teriakan anak buah perahu ia sebenarnya merasa sangat tidak tega tapi karena mengetahui bahwa Siang Kim Peng dan Insoso adalah manusia-manusia kejam, ia merasa tak guna membuka mulut. Melihat paras pemuda itu, Si Nona bersenyum. Mendadak ia berseru Siang Tan Kyo, hati Tiongho Hiap sangat mulia. Tolonglah anak buah perahu Kie Keng Pang. Cuisan terkejut, sebab hal itu benar-benar di luar dugaannya. Baik. Teriak Siang Kim Peng. Dilain saat perahunya memelok dan menuju ke perahu Kie Keng Pang. Anggauta-anggauta Kie Keng Pang dengarlah. Teriak Siang Kim Peng. Atas permintaan Tiongho Hiap dari Butong Pei, kami bersedia untuk menolong jiwamu. Siapa yang mau hidup, berenanglah kemari. Anak buah Kie Keng Pang jadi girang dan berburu berenang ke arah perahu Siang Kim Peng yang memapaki mereka. Dalam tempo tidak berapa lama, hampir semua orang, terhitung juga Bek Siaw Pang Chu, sudah dapat ditolong. Tapi biarpun begitu, ada enam tujuh orang yang mati di pukul lombak. Terima kasih untuk pertolongananmu. Kata Cuisan Sinona mengeluarkan suara di hidung dan berkata dengan suara tawar. Orang-orang itu adalah bajak-bajak yang biasa merampok dan membunuh, perlu apa kau menolong mereka? Cuisan tergugud, tak dapat ia menjawab pertanyaan Sinona. Ia memang sudah dengar bahwa Kie Keng Pang adalah salah satu dari empat pang. Yang jahat dan ia pun tak pernah menduga, bahwa hari ini ia berbalik menolong kawanan bajak yang kejam itu. Kalau mereka tidak ditolong di dalam hati Tiongoh ya pasti akan mencaci maki aku. Kata pula Sinona. Kau tentu akan mencaci aku sebagai perempuan kejam yang tidak pantas ditolong. Perkataan itu mengenakan Jitu di hati Cuisan, sehingga paras muka pemuda itu lantas saja berubah merah. Kau memang pandai bicara dan aku tidak dapat menandingi. Katanya sambil tertawa. Dengan menolong orang-orang itu, kau telah melakukan perbuatan baik dan kau sendirilah mendapat pembalasan baik. Dengan aku sedikit pun tiada sangkut pautnya. Baru saja ia berkata begitu, tibalah gelombang pasang. Perahu Insoso seperti juga dilontarkan ke atas dan mereka tak dapat bicara lagi. Cuisan melongo keluar jendela dan melihat gelombang-gelombang besar dalam bentuk seperti tembok-tembok tinggi mendatangi dengan saling susul. Ia bergidi karena mengingat bahwa jika tidak ditolong semua anak buah perahu kye kengpang pasti binasa di dalam air. Mendadak si nona bangun berdiri, masuk ke gubuk perahu yang di sebelah bekakang dan lalu menutup pintu. Beberapa saat kemudian, ia keluar lagi dengan mengenakan pakaian wanita dan memberi isyarat dengan gerakan tangannya, supaya Cuisan membuka jubah luarnya. Karena merasa kurang enak untuk menolong lagi, ia lalu membuka jubahnya. Ia menduga si nona ingin menambal bagian yang berlubang dari jubah itu. Tapi tak dinyana, Soso lalu mengangsurkan jubahnya sendiri yang tadi dipakai olehnya, sedang jubah Cuisan lalu dibawanya ke gubuk belakang. Mau tak mau, Cuisan terpaksa memakai juga. Karena jubah luar biasanya dibuat dalam ukuran besar, maka meskipun tubuh pemuda itu lebih besar daripada badan si nona, ia masih dapat menggunakannya. Di lain saat, jantungnya memukul keras, sebab hidungnya mengendus bebawan yang sedap dan wangi. Ia merasa jengah dan tidak berani memandang lagi si nona. Karenanya matanya ditujukan kepada lukisan-lukisan yang dipasang di dinding gubuk, tapi hatinya tetap berdebar-debar. In Soso pun tidak mengajak bicara lagi dan duduk diam sambil mendengar suara gelombang. Datang gubuk ini dipasang sebatang lilin. Mendadak sebagai akibat hantaman gelombang, perau miring dan lilin padam. Celaka. Cuisan mengeluh dalam hatinya. Biarpun aku sopan, tapi dengan berdiam berdua-dua di tempat gelap, neimbaikin kaunio bisa ternoda. Buru-buruin bangun berdiri dan membuka pintu belakang, akan kemudian pergi ke tempat jurumudi yang dengan tenang mengemudikan perau itu ke aliran bawah. Kurang lebih satu jam kemudian air pasang mulai surut dan air keluar lagi ke lautan, sehingga dengan menurut aliran air, perau itu laju semakin cepat. Pada waktu fajar menyingsing pulau Ong Po An San sudah berada di depan mata. Pulau itu, yang terletak di mulut sungai Cian Tongkeng, dalam perairan lautan Tonghai adalah sebuah pulau kecil yang tandus dan tiada penduduknya. Waktu kedua perau itu berada dalam jarak beberapa kali, dari atas pulau tiba-tiba terdengar suara terompet dan dua orang kelihatan menggoyang-goyangkan dua bendera hitam. Waktu perau datang lebih dekat, Cui San mendapat kenyataan bahwa bendera hitam itu berpinggir putih dengan sulaman kura-kura terbang. Di bawah kedua bendera itu berduduk seorang tua, begitu lekas perau menepi, lantas saja berseru. Hian Bun Tan Pek Wiesiu menyambut In Kao Nyo dengan segala kehormatan. Suaranya keras, tapi kedengarannya sangat menusuk kuping. Sehabis berseru begitu si kakek sendiri memasang papan untuk pendaratan. Insoso mempersilahkan Cui San jalan lebih dulu dan sesudah mereka mendarat, ia segera memperkenalkan pemuda itu kepada Pek Wiesiu. Mendengar pemuda itu adalah salah seorang dari Butong Chit Hiap, Pek Wiesiu terkejut. Sudah lama aku mendengar nama besar dari Butong Chit Hiap. Katanya, aku merasa sangat beruntung bahwa di hari ini aku dapat bertemu muka dengan Tio Ngo Hiap. Tio Cui San segera menjawab dengan perkataan-perkataan merendahkan diri. Hai, kalian berdua pandai sekali bicara manis-manis. Katain Soso. Di hati lain, di mulut lain. Di dalam hati, yang satu berkata. Celaka. Orang Butong Pei turut datang ke sini dan tambah lagi satu lawan lihai yang mau merebut Tuleong Tu. Yang lain berpikir, huh. Manusia apa kau? Anggauta dari agama yang menyeleweng. Tak sedih aku bersahabat denganmu. Menurut pendapatku, lebih baik kalian bicara saja terang-terang. Jangan main berpura-pura. Pek Wiesiu tertawa terbahak-bahak. Tidak, aku tidak memikir begitu. Kata Cui San aku yakin, bahwa petanku memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Ilmu mengirim suara sangat mengagumkan. Kedatanganku di sini hanyalah menemani Inko Unima untuk menonton keramaian dan sedikitpun aku tidak mempunyai niatan untuk turut dalam perebutan golok mustika. Mendengar perkataan pemuda itu, Inso Sumi rasa girang sekali. Pek Wiesiu mengenal Nona In sebagai wanita yang berhati kejam dan tak pemah berlaku manis dua terhadap siapapun jua. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, ia menyaksikan sikap yang luar biasa halus dari si Nona terhadap Tio Cui San, sehingga ia segera mengetahui, bahwa San So sudah jatuh hati kepada pemuda yang tampan itu. Selain begitu, ia juga merasa senang mendengar pujian yang diberikan Cui San dan rasa permusuhannya terhadap pemuda itu lantas saja hilang. Inko Uniu. Katanya sambil tersenyum. Orang-orang Hei Si Hei dan Sien Kun Bun sudah datang semua. Di samping mereka, terdapat juga dua pemuda dari Kun Lon Pei. Lagak mereka agak sombong dan berbeda jauh dengan Tio Gohiap yang tenama besar, Hektometer, memang orang yang benar-benar berkepandayan tinggi tidak banyak tingkah. Baru ia berkata sampai di situ, di belakang bukit mendadak terdengar bentakan. Hai, perlu apa kau membusuki nama orang di belakangnya? Apa itu perbuatan seorang laki-laki? Berbareng dengan bentakan itu, dari belakang bukit dua pemuda usia 20 tahun lebih yang bertubuh kurus dan mengenakan jubah panjang wama kuning, sedang di punggung mereka terselip sebatang pedang. Mereka menghampiri dengan paras muka menyeramkan. Pek Wiesiu tertawa nyaring, dan berkata dengan suara tenang. Aha! Baru menyebut nama cocoh, cocoh lantas saja datang. Mari, mari aku memperkenalkan kalian. Kedua kiamtek, ahli pedang, kun lonpe itu sebenarnya sudah mau mengunjuk kegusaran mereka, tapi begitu melihat kecantikan sosoh mereka tertegun. Yang satu mengawasi Sinona dengan mulut ternganga, yang lain melengos, tapi diam-diam melirik berulang-ulang. Sambil menunjuk pemuda yang tengah mengawasi sosoh, Pek Wiesiu berkata, Yang ini adalah Ko Ceksang Tai Kiamke. Ia menengok ke arah yang lain dan menyambung perkataannya. Yang itu Chiotau Tai Kiamke. Mereka berdua adalah pentolan-pentolan Kunlunpei. Nama Kunlunpei telah menggetarkan wilayah barat dan dalam rimba persilatan, semua orang merasa kagum akan tingginya ilmu silat Kunlun. Maka itu, Ko dan Chiotai Kiamke juga pasti memiliki kepandayan yang lain daripada yang lain. Kali ini, dari tempat jauh mereka datang di Tionggoan dan mereka pasti akan memperlihatkan kepandayan istimewa supaya kita semua bisa menambah pengalaman. Mendengar perkataan itu yang dikeluarkan nada mengejek, Chiotai Kiamke menduga bahwa kedua pemuda itu akan segera menghunus senjata, atau sedikitnya akan membalas dengan kata-kata tajam. Tapi di luar dugaan, mereka hanya manggut-manggut tanpa mengeluarkan sepatah kata. Setelah mengawasi muka merah, baru Chiotai Kiamke tahu sebab-musabapnya. Mereka ternyata seperti orang linglung karena dipengaruhi dengan kecantikan insoso. Cui-san merasa geli. Nama Kunlun Pei tersohor di kolong langit dan dikenal sebagai malaikat dalam ilmu silat pedang. Di kimia sungguh sayang murid-muridnya yang datang kemari adalah manusia-manusia rendah. Tapi sebenarnya, meskipun Kocok Seng dan Chiotau beradat sombong, mereka bukan manusia rendah yang gemar dengan paras cantik. Yang menjadi soal ialah karena memang sosok terlalu cantik dan memiliki sifat-sifat seperti besi barani, yang dapat membetul semangat orang. Dengan mengingat bahwa mereka adalah manusia-manusia biasa, apapula usia mereka masih begitu muda, maka sikap yang menggelikan itu dapat dikatakan jemaat. Sementara itu, Pek Kui-esyu berkata pula, Yang itu adalah Tio Cui-san Siang Kong dari Butongpei, yang ini nona in sosok, sedang yang itu siang kimpang tanko dari agama kami. Mendengar perkataan Pek Kui-esyu, sosok merasa sangat girang. Bahwa si kakek hanya menggunakan istilah siangkong, tuan, dan tidak menggunakan lagi perkataan Tio Ngo Hiap, merupakan petunjuk, bahwa ia menganggap Cui-san seperti orang sendiri. Sambil bersenyum, si nona melirik pemuda itu dengan sorot meti menyinta. Melihat sikap sosok terhadap Cui-san, kocek song yang beradat kasar saja meluap darahnya dan tidak dapat menyembunyikan lagi rasa jelusnya. Tio Sute, katanya dengan suara tawar. Di Sihek, kita seperti pemah mendengar, bahwa Butongpei adalah sebuah partai yang tulen dalam rimba persilatan di wilayah Tionggoan. Benar aku pun seperti pemah mendengar begitu. Jawab adik seperguruannya. Tapi kita mendengar tidak sama dengan melihat sendiri. Kata pula kocek seng pendengaran itu tidak dapat dipercaya. Dalam kalangan Kang Ho memang banyak sekali tersiar besas dasus yang tidak boleh dipercaya. Menyambung Cio Tau. Ko Suheng, apa artinya perkataanmu itu? Murid dari partai persilatan yang tulen bagaimana bisa bercampur gaul dengan orang-orang dari Siakau, agama yang menyelaweng? Jawabnya. Bukankah kejadian itu sangat menurunkan namanya partai yang sangat cemerlang itu? Dalam menyindir Tio Cui-san, mereka tak pernah mimpi bahwa Insoso pun seorang dari Pahbie Kau. Mereka hanya mengetahui bahwa yang menjadi anggauta agama itu hanya Pek, Kui-esyu dan Siang Kimpang. Cui-san meluap darahnya, tapi segera juga ia mendapat pikiran lain. Ia ingat bahwa kedatangannya di Pulau Ong Po An San adalah untuk menyelidiki musuh yang telah mencelakakan Cie Taigam, sehingga ia tak boleh merusak tujuannya sendiri dengan mengumbar nafsu amarah. Ia juga ingat bahwa biarpun berusia lebih tinggi daripadanya, kedua Kiem Kekun Lun Pei itu adalah orang-orang tidak tenama yang baru menceburkan diri ke dalam dunia Kang Ho. Maka itu, tak pantas ia meladeninya. Di samping itu, ia pun mengakui bahwa Pahbie Kau memang suatu agama yang menyeleweng dan Insoso serta Siang Kimpang adalah manusia-manusia kejam yang dapat membunuh sesama manusia seperti orang menyuap nasi. Ia memang sudah mengambil putusan untuk tidak bergaul terus dengan orang itu. Memikir begitu, ia lantas saja tersenyum seraya berkata, Dengan orang-orang Pah Kie Kau, aku pun baru berkenalan, tidak berbeda dengan kedua Jin Heng. Keterangan itu mengherankan hatinya semua orang, kecuali si Nona sendiri, Pek Kue Siu dan Siang Kimpang pun semula menduga, bahwa persahabatan antara Nona In dan Cui San sudah berjalan lama. Insoso sendiri merasa sangat menjengkol. Ia mengerti, bahwa dengan berkata begitu, Cui San memandang rendah kepada Pahbie Kau. Ko Cek Seng dan Cio Tau saling mengawasi dengan senyuman mengejek. Mereka menganggap, bahwa Cui San sudah jadi ketakutan karena mendengar nama Kun Lon Pei. Kecuali Bek Siau Pang Cu, semua tetamu sudah tiba. Kata Pek, Kue Siu. Kita tak usah menunggu ia. Sekarang kalian boleh jalan-jalan di pulau ini secara bebas dan sebentar tengah hari, harap kalian suka datang di lembah untuk minum arak dan melihat gelok mustikaku. Siang Kimpang tertawa. Perahu Bek Siau Pang Cu mendapat kerusakan dan atas permintaan Tio Siang Kong, mereka telah ditolong. Ia menerangkan. Sekarang Siau Pang Cu itu berada dalam perahuku. Sebentar kita boleh mengundangnya untuk menghadiri pertemuan biar puak kedua Tanko itu bersikap sangat hormat dan walaupun Insoso memperlihatkan kecintaannya, Cui San sudah mengambil keputusan untuk menjauhkan diri. Maka itu, ia segera berkata. Siau Te ingin jalan-jalan sendiri. Tanpa menunggu jawaban, ia segera berjalan ke arah sebuah hutan di sebelah timur. Kecuali bukit-bukit dan hutan-hutan kecil. Di pulau itu tidak ada pemandangan yang berharga. Di sebelah Tenggara terdapat sebuah pelabuhan di mana berlabuh belasan perahu, yaitu perahu-perahu para tetamu. Sambil menunduk Cui San berjalan di sepanjang pantai dan sembelari berjalan ia mengasah otak. Ia merasa sangat tidak puas dengan kekejaman dan sepak terjang Insoso, tapi sungguh heran, hatinya seperti juga dibetot-betot dan tak dapat melupakan nonaya cantik itu. Tak dapat disangka lagi, Inkaunimar mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Pahdiye Kau. Pikirnya, Pek Tancu dan Siang Tancu menghormatinya seperti juga ia seorang puteri. Tapi sudah terang ia bukan kau ko. Siapa dia? Di lain saat, ia berkata pula di dalam hatinya. Dalam pertemuan ini yang dihimpunkan oleh Pahdiye Kau, partai-partai lain telah mengirim wakil-wakilnya yang paling jempolan. Tapi Pahdiye Kau sendiri hanya mengutus seorang Tan Kyo, seolah-olah mereka tidak memandang sebelah metu kepada pihak lawan. Dari gerakan-gerakannya, kepandaian Pek Tancu berada di sebelah atas Siang Tancu. Dilihat begini, Pahdiye Kau sungguh-sungguh tidak boleh dipandang enteng. Biarlah hari ini aku menyelidiki asal-lusul mereka, mungkin sekali di kemudian hari Butong Cithia akan bertempur mati-matian dengan mereka. Selagi memikir begitu, tiba-tiba ia dengar suara beradunya senjata di luar hutan. Ia heran dan lalu menuju ke arah suara itu. Jauh-jauh ia lihat Ko Cek Seng dan Cio Tau sedang berlatih pedang dengan ditonton oleh En So So. Su Hu sering mengatakan bahwa Kiam Sud, ilmu pedang, Kun Lun Pei Lihai bukan main dan di waktu masih muda, beliau pernah bertempur dengan seorang pentolan Kun Lun Pei yang bergelar Kiam Seng, Nabi Pedang. Pikirnya, kesempatan untuk menyaksikan ilmu pedang itu sebenar-benarnya tidak boleh disiasiakan. Akan tetapi, menurut peraturan rimba persilatan, jika orang sedang berlatih silat, orang tidak boleh mencuri liat. Sebagai murid dari sebuah rumah perguruan yang terhormat, Cui Sansungkan melanggar peraturan itu, sehingga oleh karenanya, biarpun di dalam hati ia sangat kepingin menonton, tetapi sesudah melihat beberapa kali, ia segera memutar badan dan berjalan pergi. Di luar dugaan, baru satu-dua tindak, ia telah dilihat Isoso yang sambil menggapai-gapai, lantas saja berteriak. Tiongoko, kemari. Cui Sansung tahu, bahwa jika tidak menghampiri, ia bisa dicurigai sebagai orang yang benar sudah mencuri liat latihan pedang itu. Maka itu, ia lantas saja mendekati Seraya berkata, Kedua hengtai tengah berlatih dan tak pantas kita berdiam di sini lama-lama. Mari kita pergi ke tempat lain. Sebelum Sinona keburu menjawab, mendadak berkelebat sinar pedang dan bret. Pedang Cio Tau telah menggores lengan kiri kocek seng yang lantas saja mengucurkan darah. Cui Sansung terkejut, ia duga Cio Tau kesalahan tangan. Tapi ia lebih kaget lagi, karena tanpa mengeluarkan sepatah kata dan dengan paras muka merah padam, kocek seng mengirim tiga serangan beruntun yang sangat hebat dan ditujukan ke arah bagian-bagian tubuh yang membinasakan. Sekarang baru ia tabu, bahwa kedua orang itu bukan berlatih, tapi sedang bertempur sungguhan. Inso Su tertawa dan berkata, Dilihat begini, Seng Suko belum dapat menandingi Syu Yadik. Menurut pendapatku ilmu Cio Heng lebih unggul sedikit. Mendengar perkataan itu, sambil bergertak gigi, kocek seng memutar tubuh dan menyabet dengan pedangnya dalam pukulan pek tiang hopo, air tumpah beratus tombak panjangnya. Pedang itu menyambar dari atas ke bawah, seolah-olah turunnya air tumpah. Dengan menggunakan seantara kelincahannya, Cio Tau coba mundur ke belakang, tapi pedang kocek seng tiba-tiba berubah arah dan dengan satu suara bret. Ujung pedang mengenakan jitu di betis kirinya. Sinona tertawa geli dan menepuk-nepuk tangan. Aha! Kalau begitu Seng Su Heng mempunyai ilmu simpanan. Teriaknya kali ini Cio Heng yang kalah. Belum tentu. Bentak Cio Tau dengan gusar sambil menyerang dengan pukulan iaitahwi hoa, hujan menghantam bunga yang beterbangan. Pedangnya menyambar-nyambar dalam gerakan miring kadang-kadang diseling dengan tikaman lurus. Sebagai murid kunlunpei, kocek seng tentu saja paham dalam ilmu pedang itu dan tanpa sungkan-sungkan lagi ia pun segera membuat serangan-serangan membalas. Mereka berdua sudah sama-sama terluka dan biarpun tidak berbahaya, dalam perterpuran, darah mereka berterbangan kian kemari, sehingga muka, tangan dan pakaian mereka penuh dengan noda darah. Semakin lama mereka terus bertempur semakin sengit dan akhirnya mereka saling tikam mati-matian, seolah-olah sedang berhadapan deagan musuh besar. Di lain pihak, insoso saban-saban tertawa dan menepuk-nepuk tangan, sebentar ia memuji yang satu, sebentar memuji yang lain. Sekarang Cui-san mengerti, bahwa bertempurnya kedua saudara seperguruan itu adalah karena gara-gara si cantik, yang Rupanfa sudah menjalankan siasat adu domba, karena mendongkol atas ajakan mereka terhadap Pak Biekau. Sesudah mengawasi beberapa lama, ia berpendapat, bahwa meskipun mereka cukup paham dalam ilmu pedang, perubahan-perubahan pedang masih kurang cepat dan luokang mereka pun masih belum cukup tinggi. Tiongoko Kata Sinona dengan suara gembira. Bagaimana pendapatanmu dengan Kiyang Hoat Kun Lon Pei? Cui-san tidak menjawab. Ia mengerutkan alis seperti orang sebal. Melihat begitu, Soso lantas saja berkata, Sudahlah begitu-begitu juga. Aku pun sudah merasa sebal. Mari kita pergi ke situ untuk menikmati pemandangan langit. Sehabis berkata begitu ia menarik tangan kiri Cui-san dan berjalan pergi. Jantung Cui-san berdebar keras. Ia merasa tangannya dicekal dengan tangan yang empuk halus, sedang hidungnya mengendus bebawan yang sangat wangi. Ia mengerti bahwa dengan berbuat begitu, Soso sengaja ingin membangkitkan rasa jelus dan guramnya kedua murid-murid Kun Lun Pei itu. Karena merasa tak enak untuk melepaskan tangannya, tanpa meneluarkan sepatah kata, ia segera mengikuti. Mereka berdiri di tepi laut sambil memandang air yang seakan-akan tiada batasnya. Beberapa saat kemudian, Soso mendadak berkata. Dalam kitab Chongcu di bagian Ciu Sui Pian terdapat kata-kata begini. Air di kolong langit tak ada yang lebih besar daripada lautan. Laksana sungai mengalir ke dalam laut. Entah kapan sungai-sungai itu berhenti mengalir dan tidak memenuhkan lautan. Tapi seng laut sedikit pun tidak jadi sombong dan hanya berkata. Aku berada di antara langit dan bumi seperti juga sebutir batu atau satu pohon kecil yang tumbuh di sebelah gunung yang besar. Setiap kali membaca kitab itu, aku mengagumi Chongkyou, Chuang Tze, tidak habisnya, karena dari tulisan-tulisan tersebut, ia sungguh-sungguh seorang berjiwa besar. Mendengar perkataan si Nona Chuisan kaget. Ia merasa tak puas melihat Ker-Ker-Nona yang sudah mencari kesenangan dengan mengadu dombakan orang. Sedikitpun ia tidak nyana, bahwa memedi perempuan yang dapat membunuh manusia tanpa berkesip, dapat mengutip kata-kata dari kitab Chongco. Kitab Chongco adalah sebuah kitab yang mesti dibaca dan dipelajari oleh murid-murid agama Tukau. Waktu masih berguru di Butong SN, ia dan saudara-saudara seperguruannya sering sekali mendengar penjelasan-penjelasan Tio Sem Hang mengenai isi kitab itu. Demikianlah dalam merasa kaget dan herannya, tanpa merasa ia segera berkata, Benar, ribuan li jauhnya, tak dapat dikatakan besar, ribuan kaki tak dapat dikatakan dalam. Dem-dengar Cui-san mengutip kitab Chongco untuk melukisan besarnya dan dalamnya lautan, sedang pada muka pemuda itu terlihat paras penuh penghormatan, Sinona segera berkata, Apakah kau ingat suhu umum? Cui-san terkesiap, tanpa merasa ia mengangsurkan tangan kanannya dan mencekal tangan Sinona yang saptunya lagi. Bagaimana kau tahu apa yang dipikir olahku? Tanyanya dengan suara heran. Hal ini mempunyai latar belakang seperti berikut. Dulu waktu berada di gunung Bu Tongsan, pada suatu hari ia bersama-sama Song Wan Kiao dan Jiee Tai Giam membaca kitab Chongcu. Sesudah membaca ribuan li jauhnya, tak dapat dikatakan besar, ribuan kaki tak dapat dikatakan dalam, Jiee Tai Giam berkata. Dalam berguru dengan suhu, semakin lama belajar, aku merasa semakin berbeda jauh dengan kepandayan beliau, seperti juga, sebaiknya daripada maju, kita mundur setiap hari menurut pendapatku, kata-kata Chongco itu adalah yang paling tepat untuk melukiskan kepandayan suhu yang tak dapat diukur berapa dalamnya. Mendengar perkataan saudara itu, Wan Kiao dan Cui San memanggut-manggutkan kepalanya. Itulah sebabmu sabab mengapa begitu mengutip kata-kata itu, ia lantas saja ingat ke gurunya yang tercinta. Dengan melihat paras mukamu, aku segera mengetahui, bahwa jika bukan ingat kedua orang tuamu, kau tentu ingat gurumu. Jawab si nona. Oleh karena dalam dunia ini hanyalah Tio Sam Hong seorang yang suruh untuk dilukiskan dengan perkataan itu, maka aku segera menduga pasti, bahwa yang diingat olahmu adalah suhumu. Kau sungguh pintar. Kata Chow San dengan suara kagum. Sesaat itu, tiba-tiba ia sadar, bahwa kedua tangannya sedang mencekal kedua tangan si nona. Paras mukanya lantas saja berubah merah dan buru-buru ia melepaskannya. Apakah kau boleh memberitahukan kepadaku, berapa tingginya ilmu silat gurumu? Tanya Soso. Pemuda itu tidak lantas menjawab. Sesudah memikir sejenak baru ia berkata, ilmu silat adalah ilmu yang tidak begitu penting. Apa yang diajar dari beliau bukan terbatas pada ilmu silat saja. Hai, luas dan dalam, entah bagaimana aku harus menceritakannya. Si nona tersenyum seraya berkata, Hucu bertintak, aku turut bertindak. Hucu berjalan, aku turut berjalan. Hucu lari, aku turut lari. Tapi begitu lekas Hucu lari cepat, biarpun mengikuti sebisa-bisanya, aku tetap ketinggalan jauh. Hucu berarti guru, tapi di sini dimaksudkan Hongkou atau Hongfusius. Mendengar si nona mengutip kata-kata pujian Gan Hwe, murid Hongcu, terhadap Hongcu, cuisan lantas saja berkata, tapi guruku tak usah lari keras. Sekali ia berjalan atau lari pelan-pelan, kami sudah tidak dapat mengikutinya. Dari perkataan itu dapatlah diketahui, bahwa pemuda itu sangat memuja gurunya demikianlah, dengan duduk berendeng di atas sebuah batu besar, kedua orang muda itu merundingkan ilmu surat dan iimu silat secara panjang lebar dan mendalam. Sebagai seorang yang berpengetahuan tinggi dan sangat cerdas, Insoso selalu dapat menimpali cuisan dalam omong-omong itu. Tiba-tiba terdengar suara tindakan dan batuk-batuk, disusul dengan suara orang. Tio Siang Kong, Inko Wonyo, Gero Siye, Tengah hari, sudah tiba. Harap kalian suka pergi ke tempat perjamuan. Cui-san menengok dan melihat Siang Kimpeng berdiri dalam jarak belasan tombak dan mengawasi mereka dengan bersenyum. Dari paras mukanya, ia kelihatan merasa kagum dan girang melihat dua sejoli yang setimpal itu. Menurut kebiasaan, Insoso sombong dan kurang ajar jika berhadapan dengan orang-orang sebawahannya. Tapi kali ini, dengan muka kemerah-merahan ia menundukkan kepala. Siang Kimpeng lantas saja memutar badan dan berjalan lebih dulu dengan tindakan lebar. Aku jalan lebih dulu. Bisik si Nona. Cui-san tak mengerti, tapi ia lantas saya mengangguk. Insoso lantas saja berlari-lari dan berjalan berandeng dengan Siang Kimpeng. Bagaimana dengan kedua bocah tolol dari Kunlun itu? Demikian terdengar pertanyaan si Nona. Cui-san mengawasi mereka dengan perasaan sukar dilukiskan dan kemudian, sesudah mereka terpisah jauh, barulah ia mengikuti dengan tindakan perlahan. Begitu tiba di mulut lembah, ia lihat tujuh-delapan meja persegi di sebidang tanah lapang rumput. Kecuali meja utama di sebelah timur, semua meja sudah penuh orang. Melihat kedatangan Cui-san, Siang Kimpeng segera bangun berdiri dan berteriak dengan suara nyaring. Tiongho hiap dari Butongpei. Hampir berbareng, Perkwiesiu juga bangun dari tempat duduknya dan kemudian dengan masing-masing diikuti oleh lima orang Hioko. Kedua tanko itu meninggalkan meja perjamuan untuk menyambut tamu yang baru datang itu. Dua belas orang itu berdiri berjejar di kedua pinggir dan menyambut sambil membungku. Hian Bu Tan Pekwiesiu dan Ciak Tan Siang Kimpeng yang berada di bawah perintah In Kau Ko dan Pah Gie Kau, menyambut kedatangan Tiongho hiap. Seru Pekwiesiu dengan suara nyaring, In Soso sendiri tidak meninggalkan meja, tapi ia turut bangun sendiri. Mendengar kata-kata In Kau Ko. Hati Cui San berdebaran. Kalau begitu, kepala agama Pah Gie Kau benar seorang siin. Katanya di dalam hati. Segera ia menangkap kedua tangannya dan berkata, Tak berani aku menerima kehormatan yang begitu besar. Begitu datang dekat meja-meja perjamuan ia mendapat kenyataan, bahwa semua orang mengawasinya dengan paras mendongkol. Ia merasa heran, tapi tidak memperdulikan. Yang menjadi sebab dari perasaan mendongkol itu adalah karena kedatangan pemimpin-pemimpin Hei Si Pai, Kie Keng Pang dan Sien Kun Bun hanya disambut oleh seorang Hioko dan tidak mendapat kehormatan seperti yang didapat oleh Chago Butong Pei itu. Keruan saja mereka merasa dihina, Tapi kejadian itu tidak diketahui Cui San dengan sikap hormat Pek Wiesiu mengantarkan pemuda itu ke meja utama di sebelah timur dan mengundang supaya dia duduk di situ. Di meja itu, yang mempunyai kedudukan paling mulia, hanya terdapat sebuah kursi. Cui San menyapu seluruh gelanggang perjamuan dengan matanya dan Is mendapat kenyataan, Bahwa di lain-lain meja berduduk tujuh-delapan orang, hanya di meja ke-enam berduduk dua orang, yaitu Ko Cek Seng dan Cio Tau. Aku yang rendah adalah seorang muda yang berkepandaian cetek. Katanya dengan suara nyaring. Tidak berani aku duduk di meja utama itu. Dalam rimba persilatan, Butong Pei merupakan gunung Taisan atau bintang Paktau.